Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jambung Barat meminta masyarakat untuk tetap waspada selama bulan Ramadan ini dan pastikan kompor dalam keadaan mati ketika meninggalkan rumah, mengingat aktivitas memasak para ibu rumah tangga selama Ramadan cukup tinggi, sehingga antisipasi sedini mungkin patut dilakukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Barat untuk tetap waspada selama bulan Ramadan kali ini, mengingat aktivitas memasak masyarakat cukup tinggi selama bulan Ramadan ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jambung Barat, Iswardi, menjelaskan, selain memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada, personil damkar juga melakukan patroli ketika malam hari sebagai upaya damkar agar masyarakat tetap aman dan terhindar dari musibah kebakaran. Meski diakui Iswardi, hampir 90% kebakaran pemukiman diakibatkan oleh konsleting listrik, namun tidak menutup kemungkinan kebakaran juga bisa terjadi akibat kompor meledak, ataupun karena lupa mematikan kompor. Selain itu, tiga pos milik damkar di tiga kejamatan distanpikan selama 24 jam. Kami sudah memanggil stakeholder, ini sudah terkait organisasi masyarakat, kemudian horari itu sama-sama mengimbau kepada masyarakat untuk berwaspada terhadap bahaya bencana kebakaran karena aktivitas masak-masak pada apelan Ramadan ini sangat meningkat. Kemudian juga kami para lurah, kelundang, lapat, kononasi untuk membantu menyampaikan pesan-pesan dari kami kepada masyarakat langsung. Di samping itu, kami dari LAS Pemandang Kebakaran telah meningkatkan patroli, yang selama ini kami menyampaikan imbauan itu hanya pada malam api solatisah, pada sekitar jam 9, jam 10. Sekarang kami meningkat penyampaian imbauan itu mulai dari sahur, ditambah lagi jadwal sahur untuk khusus selama bulan kuasa ini. Terima kasih.